Sampai jumpa di video selanjutnya. Yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukannya hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka. Dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka, jangan sampai ucapan mereka membuat engkau, Muhammad, bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata, dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah, yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah, yang menciptakan langit dan bumi, Mampu menciptakan kembali yang serupa itu. Jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar. Dan dia maha pencipta, maha mengetahui. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka maha suci Allah, yang ditangannya, kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya, kamu dikembalikan. Selamat menikmati.